Maladewa adalah negara kepulauan kecil dan indah di selatan India, lebih terkenal dengan hotel mewahnya daripada demokrasi. Negara ini adalah negara yang penuh kontradiksi, di mana perempuan lokal dicambuk karena hubungan seks di luar nikah dan vodka di pasar gelap berharga 2.500.000 rupiah per botol. Dapat dikatakan bahwa Maladewa yang sebenarnya tidak seperti surga liburan yang dialami oleh sebagian besar wisatawan pantai dan penyelam skuba yang mengunjungi pulau-pulau tersebut. Populasi saat ini diperkirakan berjumlah lebih dari setengah juta jiwa pada tahun 2020. Sepertiga dari populasi tersebut tinggal di ibu kota Mel, sementara sisanya tinggal di pulau-pulau berpenghuni lainnya di seluruh negeri. Namun bagi mereka yang tinggal di sana, kehidupan sehari-hari penuh dengan eksploitasi, kesengsaraan dan kekerasan. Jadi bagi banyak anak muda, jalan keluarnya adalah kecanduan heroin. Apalagi penghuni tempat ini semuanya beragama Islam, bersama dengan Mauritania di Afrika Utara. Negara ini dianggap sebagai salah satu dari dua negara yang 100% penduduknya beragama Islam. Maladewa juga memiliki tradisi pendidikan agama yang kuat, dengan banyak madrasah yang mengajarkan Al-Quran dan studi Islam kepada anak-anak. Secara keseluruhan, agama adalah bagian penting dari budaya Maladewa, dan agama membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat di sini dalam banyak hal. Selama bertahun-tahun, populasi Maladewa meningkat pesat. Pada tahun 2013, Maladewa berpenduduk sekitar 345 ribu jiwa dengan angka harapan hidup 78 tahun. Populasi kepulauan Maladewa meningkat dua kali lipat selama bertahun-tahun karena perkembangan pesat di negara tersebut. Demikian pula, hampir 43% penduduk Maladewa tinggal di ibu kotanya, Mel. Di ibu kotanya Mel, penduduk setempat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Semua orang punya saudara laki-laki, sepupu, teman di Suriah, dan mereka rela mati karena jihad. Pada bulan Agustus, ketika seluruh dunia menyaksikan Olimpiade, tetapi sebaliknya semua orang di Maladewa menyaksikan pertempuran di Aleppo. Kehidupan malam di kota ini pada dasarnya ada banyak yang bisa dilakukan untuk hiburan. Banyak anak muda menghabiskan waktunya di kedai kopi, kafe, dan restoran. Meski Mel berukuran kecil, ada ratusan kedai kopi yang buka dari pagi hingga tengah malam. Menurut penelitian yang dilakukan Aisat Ali Nas untuk PBB, di Maladewa, 98% penduduknya memiliki teman yang pecandu narkoba, dan 44% keluarga memiliki pecandu narkoba di rumah. Negara ini memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Anda akan menemukan kaum muda yang mengemis di jalanan untuk makan. Negara ini memiliki tingkat perceraian tertinggi di dunia, dan pelecehan anak berada pada tingkat epidemi. Di negara ini, hubungan seks pranikah masih merajalela. Menurut studi UNDP, 97% orang di negara ini melakukan hubungan intim sebelum menikah. Anjing dilarang di sini, Anda tidak dapat menemukan anjing apapun di pulau ini. Tetapi Anda dapat melihat kucing dan hewan lokal lainnya. Sejumlah besar orang Arab, Bangladesh dan India datang ke sini untuk mendapatkan uang dan mengirimkan uang ke keluarga di negara asal mereka. Pendapatan bulanan rata-rata masyarakat di negara ini berkisar antara 10 hingga 14 juta rupiah per bulan. Seluruh negara terkonsentrasi di sini, dengan sedikitnya ruang yang tersedia. Permintaan rumah jauh lebih tinggi daripada pasokan, mengakibatkan harga rumah menjadi sangat tinggi, hampir sama dengan harga rumah di Paris. Di negara ini rutinitas Anda adalah bekerja, 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 dan tidak ada yang lain. Anda bekerja seumur hidup hanya untuk membayar sewa rumah. Jika melihat wajah masyarakat maladewa saat ini, terlihat bahwa mereka memiliki campuran genetik antara orang Arab dan India. Hampir semua wanita memakai kerudung berwarna hitam atau tertutup seluruhnya. Baik pria maupun wanita memiliki kulit kehitaman, dan mayoritas pria berjanggut. Masyarakatnya berbicara dalam bahasa yang unik, campuran bahasa India dan Arab, yang dikenal sebagai bahasa maladewa. Saat ini, maladewa adalah negara muslim yang menampung jutaan wisatawan dan bergantung pada pariwisata dan perikanan sebagai pendapatannya. Di ibu kotanya mungkin sedikit mengecewakan Anda. Misalnya, Anda tidak akan menemukan banyak keajaiban arsitektur yang berbeda. Anda hanya bisa mengunjungi beberapa masjid yang masih bertahan dari era Sultan masa lalu. Jangan berharap mendapatkan internet berkecepatan tinggi di tempat Anda menginap, dan Anda tidak akan menemukan tempat ramai untuk menghibur Anda di jalanan ibu kota negara ini. Jika Anda seorang wanita yang bepergian ke maladewa, Anda tidak boleh mengenakan bikini di pantai, dan jika Anda seorang pria, bertelanjang dada saat berenang tidak disukai. Maladewa adalah negara yang agak konservatif, bersikaplah bijaksana saat keluar dari penginapan dan gunakanlah baju lengan panjang. Jika Anda berkeliaran di jalanan mel atau hulhumale, Anda harus benar-benar mematuhi aturan dan ketentuan negara Islam. Disarankan untuk tidak mengenakan gaun atau rok pendek apapun. Sangat kecil kemungkinan perempuan asing akan dilecehkan atau merasa terancam, karena laki-laki maladewa adalah orang yang konservatif dan sangat hormat. Hampir semua hal yang diperbolehkan bagi orang asing di maladewa, dilarang bagi penduduk setempat. Seperti alkohol atau hubungan seks di luar nikah diancam dengan 100 kali cambuk menurut hukum syariat. Saat ini di Maladewa, masalah plastik adalah masalah yang berdampak buruk pada pantai dan alam. Penduduk pulau setempat sangat bergantung pada pariwisata, namun semua sampah plastik yang dibawa wisatawan merusak keindahan alam di daerah tersebut. Beberapa pantai dipenuhi botol dan kantong plastik, dan sungguh menyedihkan melihat dampaknya terhadap kehidupan laut. Dalam beberapa dekade terakhir, sepertiga wilayah negara ini telah tenggelam di bawah permukaan laut. Akibat kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim, para ahli memperkirakan bahwa 80 persen wilayah maladewa tidak akan ada lagi pada tahun 2050. Hal ini terjadi karena negara ini berada di dataran rendah dan sebagian besar wilayah daratannya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Pemanasan global membawa dampak buruk bagi seluruh dunia. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang mengkhawatirkan. Maladewa yang terletak di tengah samudera Hindia mungkin akan segera tenggelam oleh lautan jika dampak buruk perubahan iklim terus berlanjut. Presiden Maladewa Ibrahim Mohamad Solih telah menyatakan pada konferensi perubahan iklim PBB bahwa jika dampaknya tidak diatasi, Maladewa mungkin tidak akan ada lagi pada akhir abad ini. Maladewa mengalami peningkatan angka harapan hidup terbesar dibandingkan negara manapun. Menurut Bank Dunia, angka harapan hidup masyarakat Maladewa telah meningkat dari 37 tahun pada tahun 1960 menjadi 77 tahun pada tahun 2016. Angka ini satu tahun lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, yaitu 78 tahun, dan di atas rata-rata dunia yaitu 72 tahun. Peningkatan selama 40 tahun ini jauh di atas peningkatan selama 19 tahun di seluruh dunia pada periode yang sama. Jika Anda benar-benar ingin bebas di Maladewa, Anda harus melakukan semua yang ingin Anda lakukan di dalam hotel Anda. Karena hotel dimiliki oleh perusahaan yang berorientasi barat, mereka membantu Anda melewati batasan negara. Apa pendapat Anda tentang negara Maladewa ini? Tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menyukai video ini, tekan tombol suka dan berlangganan.